Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen The Do With SS Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjulur Berjalan di atas masalah Kita baca satu ayat Dalam Matius pasal yang ke-14 Mulai ayat yang ke-28 saya akan bacakan Lalu Petrus berseru dan menjawab dia Tuhan, apabila engkau itu Surulah aku datang kepadamu berjalan di atas air Kata Yesus datanglah Tapi Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus Tetapi ketika dirasakan tiupan angin Takutlah ia dan mulai tenggelam Lalu berteriak Tuhan tolonglah aku Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Murid Yesus yang paling fenomenal adalah Petrus Selalu mengambil keputusan tanpa pikir panjang Dia pernah berkata kepada Yesus Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau Sampai kehilangan nyawaku Tetapi pada akhirnya dia menyangkal Yesus tiga kali Begitu juga dalam hal Ketika mereka Menaiki perahu dan di tengah jalan Perahu mereka diombang Membingkan oleh ombak yang besar Dan murid Yesus yang paling fenomenal ini Petrus Dia berjalan di atas air Dia berjalan di atas air Tetapi kita melihat Ketika dia berjalan di atas air Dia sempat berjalan di atas air Namun pada akhirnya dia tenggelam Dan Yesus harus mengulurkan tangannya Dan menolong dia Mengangkat dia kembali Supaya naik ke dalam perahu Dari peristiwa ini Ada hal yang Kita pelajari Yang pertama Janganlah Mengalihkan pandangan kita Dari Yesus Jangan mengalihkan pandangan kita Dari Yesus Petrus Pada saat dia Pandangannya tertuju kepada Yesus Dia bisa berjalan di atas air Tetapi ketika pandangannya Dialihkan dari Yesus Di tengah badai Ini yang menjadi masalah Dia mulai melihat badai Tiupan angin yang mulai kencang Dia mulai rasakan Pandangannya terganggu Tidak lagi tertuju kepada Yesus Tetapi kepada masalah Tetapi kepada badai Inilah yang menyebabkan Petrus Akhirnya Tenggelam Jadi Saya mau katakan pada Kesempatan ini Mari kita sebagai orang-orang Percaya Selalu pandangan kita Kepada Yesus Jangan kita memalingkan Pandangan kita Mata kita Kepada masalah yang kita hadapi Kalau kita Mengalihkan pandangan kita Kepada masalah yang kita hadapi Dan bukan kepada Tuhan Maka Maka Masalah itu akan Menghimpit kehidupan kita Seperti yang dialami Petrus Dia harus tenggelam Itu yang pertama Yang kedua Yang dapat kita pelajari Dari cerita ini Yalah Ketika Yesus Memerintahkan Sesuatu Kepada kita Maka kita harus Taat Kepadanya Kita harus taat Kita melihat Dalam Pembacaan tadi Di atas Ketika Yesus Petrus berkata Jika engkau itu Seluruh aku datang Yesus bilang Ayo datang Petrus taat Pada saat itu Ketika dia taat Kepada perintah Tuhan Maka dia bisa Berjalan di atas air Jadi dari peristiwa ini Kita bisa mengambil Satu pelajaran Ketaatan hati Kepada perintah Tuhan Ketaatan hidup kita Kepada perintah Tuhan Dalam melakukan Apa yang Diperintahkan Oleh Tuhan Inilah yang membuat Kita bisa berjalan Di atas masalah Dalam hidup ini Sebesar apapun Masalah ini Sebesar apapun Badai Kalau kita taat Kepada perintah Tuhan Maka kita sanggup Berjalan di atas Masalah itu Apa yang Belum kita patuhi Apa yang Belum kita lakukan Lakukan Perintah perintah Tuhan Dalam hidup kita Lakukan Maka kita akan Bisa menghadapi Masalah Dalam hidup ini Bersama dengan Tuhan Mari kita koreksi diri Apa yang Belum aku lakukan Apa yang Belum Aku kerjakan Perintah-perintah Tuhan Koreksi Lakukan Maka kita akan Bisa berjalan Menghadapi masalah Dalam hidup ini Seperti Petrus Ketika Yesus perintahkan Datanglah Dia datang Lakukan Dia bisa berjalan Tetapi karena Dia mulai Bimbang Ragu Dengan masalah Akhirnya Tenggelam Itu yang kedua Yang ketiga Dari peristiwa ini Kita ambil Kita harus Berjalan Dengan iman Berjalan Dengan iman Bukan hanya Langkah awal Tetapi terus Kita harus Berjalan Dengan iman Petrus Berjalan Di atas air Itu dengan iman Tetapi Setelah ada badai Imannya Menjadi luntur Dan akhirnya Ditanggelam Itu sebabnya Untuk kita Bisa berjalan Di atas masalah Hidup ini Kita harus Berjalan Di dalam iman Dari awal Sampai akhir Jangan di awal Saja Tetapi terus Di dalam iman Petrus Melangkahkan Kakinya keluar Dari perahu Dengan iman Dan akhirnya Dia bisa berjalan Di atas air Tetapi setelah Melangkah Beberapa langkah Imannya mulai Luntur Karena ada masalah Ada badai Akhirnya dia Tenggelam Dia tidak berjalan Lagi dengan iman Dia berjalan Dengan logika Sudah memperhatikan Dan kiri Dan kanan Ada badai Akhirnya Tenggelam Yang menyebabkan Petrus Tenggelam Kehilangan Iman Yang pertama Yang berikutnya Pelajaran Yang bisa kita ambil Dari cerita ini Ketakutan Bisa Menenggelamkan Kehidupan Kita Ketika Petrus Memiliki iman Yang mampu Berjalan di atas air Seperti Katakan tadi Tetapi ketika Dia takut Jika dilihatnya Tiupan angin Maka takut Ketika dia takut Tenggelam Ketakutan Sanggup Menenggelamkan Kita orang-orang Percaya Ketakutan kita Kepada masalah Dalam hidup ini Dapat Menenggelamkan Kita Di hari-hari ini Kita menghadapi Masalah Yang besar Mari Kita tunjukkan Pandangan kita Kepada Yesus Seperti yang pertama Tadi saya katakan Dari pelajaran Kita ambil Dari cerita ini Dan yang kedua Taat kepada Perintah Tuhan Dan yang ketiga Memiliki iman Terus Jalan dengan iman Dan yang keempat Jangan takut Yakinan Percaya kita akan Bisa melewati Semuanya Bersama dengan Tuhan Biarlah ini menjadi Satu pelajaran Bagi kita Untuk kita bisa Berjalan Di atas Masalah kita Dengan pertolongan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati